Jadi waktu itu, gue pernah upload tutorial ini nih Nah ternyata teman sih banyak banget dari kalian yang belum paham sama apa yang gue jelasin Kayak gue klik tools ini, gue klik tools ini tuh banyak yang gak paham gitu Jadi di video kali ini gue bakal bahas basic 3D-nya di Blender Jadi bener-bener gue bahas dari awal banget ya Sebenernya gak dari awal juga sih, tapi dari basic-nya lah gitu Jadi yaudah langsung aja kita bakal masuk ke tutorialnya Step pertama yaitu movement Nah caranya adalah kalian tinggal klik aja middle mouse Buat muter-muter kayak gini Dan klik tahan shift dan juga middle mouse buat geser-geser kayak gini Dan scrolling mouse buat zoom in zoom out Atau buat zoom in zoom out, kalian juga bisa ngelakuin kayak gini nih Klik tahan control, abis itu klik tahan middle mouse Abis itu kalian mau mundurin mouse kalian Nah ini bakal jauh lebih smooth untuk zoom in zoom out-nya Oke, gue bakal membahas apa aja yang ada disini Ini adalah objek kita Disini ada kamera dan disini ada lighting Lighting ini fungsinya buat cahaya seperti biasa Dan ini ada kamera buat nge-shoot animasi kita Dan ada objek kita Oke pertama-tama, gimana caranya untuk nambahin objek Misalnya gue mau delete cube-nya ini nih Caranya tuh gampang banget, tinggal klik aja X terus delete Nah sekarang untuk nambahin objek Caranya tuh tinggal klik aja shift A di keyboard Dan ini ada banyak banget pilih-pilihnya Ada kamera, lighting, empty, dan sebagainya Kita pilih aja mesh, nah disini ada cube gitu ya Semisal gue mau ganti jadi UV sphere, nah ya terserah gitu kan Ya terserah lah, mau ganti objek apapun Kita semisal tambahin cube, oke Nah buat memperbesar itu gampang banget Gampang banget caranya, tinggal klik aja S di keyboard Ya, abis itu kalian juga bisa bikin kayak gini Klik aja S dan X buat ke X aksis Buat panjangin di X aksis Atau S dan Y buat Y aksis Dan juga S dan Z buat di Z aksis Oke, jadi garis warna merah ini adalah X aksis Y itu yang warna hijau Dan Z itu yang warna biru Sekarang untuk position Caranya tuh tinggal klik aja G di keyboard Nah ini adalah position-nya Nah misalnya kalian mau lurus di garis aksis ini Ya sama, caranya kayak tadi tinggal klik aja G dan X Misalnya mau di X aksis Terus kalau mau di Y aksis Tinggal klik aja G dan Y Dan tinggal, yaudah Sama caranya kayak di skala tadi Scaling tadi Dan sekarang buat rotasi Itu pake R Tinggal klik aja R di keyboard Nah kalau kita mainin mouse kita Jadi bisa muter-muter kayak gini Atau kalian juga bisa lurus dengan garis-garis aksis kayak tadi Dan sama aja caranya Tinggal klik R dan X Kalau mau di X aksis Bisa R dan Y buat di Y aksis Kayak gitu Atau kalian juga bisa klik aja RR dua kali R dua kali RR Nah ini buat ngerotate objeknya lebih leluasa lagi Dan lebih enak menurut gue Nah sekarang kita akan bahas tools yang ada di bagian sini Ya yang bagian kanan atas Kanan pojok atas Nah pertama disini itu yang namanya show gizmo Gizmo itu yang ini Ya kalau kita klik Nah gizmo-nya hilang Jadi kalau kalian gak mau munculin gizmo-nya Kalian bisa klik aja itu Disini ada yang namanya itu show overlay Itu kalau kita matiin Nah udah Jadi bersih kayak gini Gak ada kamera Gak ada lighting Gak ada grid yang kayak tadi Dan sebagainya Kedua disini ada material preview Kalau kalian klik Ini adalah viewport shading Yang gimana ini tujuannya untuk Nge-preview material kalian Abis itu disini ada yang namanya itu Render preview Nah kalau kita klik Nah ini adalah hasil dari lighting kita Nah kalau kita gerakin lightingnya Nah itu ya Nah kalau kalian turun ke bawah gitu ya Kalian turun ke bawah disini ada yang namanya itu timeline Jadi kalau kalian naikin nih Bagian timelinenya Nah ini adalah timeline kalian Disini juga ada yang namanya itu start dan end Nah apa itu start dan end Start itu adalah start dari animasi kalian itu Start di angka berapa gitu kan Biasanya itu pakai 1 Di foto itu pakai 1 Dan untuk endnya itu tuh buat akhir dari animasi kalian Semisal kalian mau akhirin animasi kalian di frame Semisal 450 Kalian tinggal tulis aja disini 450 Nah udah deh Jadi kalau kalian play animasinya Ini dia bakal stop sampai frame 450 Dan sini kalau kita klik objek kita Ini tuh ada yang namanya itu Object mode Edit mode Sculpting mode Vertex mode Weight painting Sama texture painting Nah pertama sini ada itu Nah object mode itu adalah Default dari tampilannya Jadi ini adalah Defaultnya ya Kalau kita pindah Dari object mode ke edit mode Nah ini tuh buat Edit-edit objeknya Pertama-tama gue bakal kasih tau dulu Ini tuh ada 3 selection Ada Sama face select Apa bedanya jadi ketiga ini Semisal nih ya Kalian pergi yang ke Vertex select Kalau kalian klik Dan kalian lihat disini Di setiap sudut cube ini tuh Ada kayak titik-titik gitu Dan kalau kalian klik Salah satu titik Dari Sudut Objek ini Kan bisa gerakin Semisal kayak G Nah tapi biasanya tuh gue jarang banget Pake mode ini Biasanya tuh gue langsung aja Pergi ke Edge select Yang dimana itu tuh kayak nge-seleksi Pinggir-pinggir objeknya Jadi kan sudut-sudutnya tuh Ini pinggir-pinggir objeknya Jadi gue klik yang bagian sini Terus gue gerakin tuh ya Semisal bagian yang ini gitu kan Nah dia tuh bakal nge-select Pinggiran dari Objeknya gitu Dan buat face select Ini beda lagi Soalnya itu fungsinya buat Nge-select faces-faces Atau kayak Apa ya Permukaan dari Cube-nya ini gitu ya Tuh kalian bisa nge-select kayak gini Semisal Gue scaling Terus gue gerakin Kayak gitu Nah Kalau kalian mau gerakin faces-nya Atau mau edit faces-nya Itu pake face select gitu Dan kayaknya itu aja sih ya Buat Awal-awal sih ya Gue Gue gak bakal bahas modeling dulu Karena modeling tuh Jauh banget gitu ya Bahasannya ada Gue juga masih belajar-belajar juga Disini ada Wave painting Nah wave painting ini Bakal gue jelasin nanti ya Bakal gue jelasin pas gue ngejelasin Tools yang bagian sini Oke Nah langsung aja kita bakal bahas Tools-tools yang ada di Bagian sini Gue bakal nge-lihat aja Cube-nya Sama kameranya Kecuali lighting-nya Shift-A Tambahin mesh Sama plane Terus gue gedein kayak gini Ya kan Di S Habitu shift-A Tambahin cube Cube lagi Dan Sama kayak tadi Gue tinggal klik aja Gizmo-nya Ya kan ke X axis gitu Misalnya Klik G Z Terus control Terus Sampai dia nge-snap di Garisnya Dan oke Mungkin gue bakal atur set origin-nya Ke 3D cursor Oke Sekarang kita render Nah Pertama Bagian atas Dari sini adalah Render Properties Kalau kita klik Nah sini tuh ada Render Engine Nah Render Engine Di Blender itu ada 2 EV sama Cycles Bedanya EV sama Cycles itu EV rendering-nya bakal jauh lebih cepet Tapi hasilnya terkadang itu jelek Tapi kalau Cycles Rendering-nya tuh jauh lebih bagus Tapi Rendering-nya tuh jelas lama Nah karena gue keseringan pake Cycles Jadi gue bakal pake Cycles aja Kalau pake Cycles disini tuh pilihan CPU sama GPU Kalau kalian klik Disini ada CPU sama GPU CPU itu buat komputer yang gak ada VGA Tapi untuk GPU Compute itu khusus komputer yang ada VGA-nya Karena gue punya VGA di PC gue Jadi gue pake GPU Compute Di bawahnya sini tuh banyak banget Settingan-settingannya seperti ini Dan gue gak bakal bahas ini satu-satu Nah yang biasanya gue pake tuh Yaitu denoicing aja sih Kalau kita klik di noise-nya Kalian bisa liat di viewport sini Noise-nya tuh langsung hilang temen-temen Dan kalau kalian scroll ke bawah lagi Ada color management Kalau kalian buka Disini tuh ada yang namanya look Look ini buat ngatur kontras dari video kalian Atau rendering kalian Kalau kalian klik look-nya Disini ada banyak banget pilihan Ada very high contrast Ada high contrast Medium high contrast Dan lain-lain Biasanya kalau gue Itu biasanya pake very high contrast Ini hasilnya bakal jauh lebih cinematic lagi Dan lebih bagus menurut gue Karena hasil gambarnya gak flat ya Jadi bisa kalian coba-coba aja Ada high contrast Ada medium high contrast Dan sebagainya Tapi biasanya gue pake very high contrast Jadi kalian juga bisa setting exposure-nya Seberapa gelap terangnya dari videonya Atau rendering-nya Ada gamma juga Buat ngatur shadow-nya Jadi disini ada yang namanya tuh Output properties Ini buat Buat setting-setting rendering dan sebagainya Pastinya yang penting-penting Itu ada frame rate Frame rate ini buat Biasanya gue pake 30 atau enggak 24 Tergantung scene yang gue buat ya Terus ada output Nah ini adalah hasil rendering kalian Itu mau disimpen dimana Itu disetting disini Sebenarnya file format Gue biasanya itu pake png Tapi kalian juga bisa menggunakan aviral Aviral ini biar Kalau kalian render Langsung hasil video gitu ya Dan buat file renderingnya Itu mau disimpen dimana Kalian tinggal setting aja di output ini Nah klik aja icon foldernya Misalnya gue mau simpen disini nih Dan enaknya blender itu Kalian bisa buat Bisa buat new folder Kalian tinggal klik aja icon yang ini Terus misalnya ya buat new folder gitu kan Gue buka foldernya Misalnya ini ada Renderan gitu Render Sebuah gue bakal lagi Accept Nah itu adalah Hasil rendering kalian tuh bakal Kesimpen disitu Kayak gitu Selanjutnya disini ada yang namanya tuh World Properties ya Ini tempatnya yang dimana kita bisa Tambahin HDRI Nah Gue kan sering banget kan Ngebahas tentang HDRI Di video-video gue Dan cara nambahinnya tuh gampang banget Ke World Properties Nah di bagian kanan tuh kalian klik Dan pake Environment Texture Nah ini pink kayak gini Santai aja Tinggal klik aja open Dan ya Tinggal cari aja Misalnya gue pake ini Terus gue open image gitu kan Nah Sekarang Dia udah ada HDRI Tapi gue mungkin delete dulu lightingnya Nah sekarang dia udah ada HDRI kayak gini Dan ini bagus banget Dan hasil Hasil saya ini bakal jauh lebih natural lagi gitu Kalian juga bisa atur Seberapa cerah HDRI kalian Di strength ini Defaultnya tuh pake 1 Kalian bisa turunin lagi Bisa naikin lagi Oke Selanjutnya disini ada yang namanya tuh Modifier Properties Yang dimana fungsinya tuh Buat kasih efek Semisal gue pertambahin array gitu Yang mana ini fungsinya buat duplikat Object gitu Kalian bisa setting-setting countnya Dan sebagainya Kalian bisa setting-setting disini Terus gue semisal pake Ini semisal subdivision gitu kan Buat nge-smoothin object gitu kan Ya terserah Kalian mau tambahin apa aja Ya bisa Ya kalau kalian mau Tahu apa aja Fungsi dari modifier-modifier ini Kan bisa cek aja di youtube Link videonya udah ada di deskripsi Gue juga nonton videonya dari sana Abis itu disini ada particle system Particle system ini Fungsinya buat duplikat object Tanpa kalian harus duplikat manual Dan particle system ini Kalian bisa atur Seberapa banyak objek yang kalian duplikat Dan itu enak banget Caranya adalah Semisal gue mau duplikat Cube-nya Semisal gue move dulu ini Cube-nya ke sana dulu ya Gue mau taruh di Plane ini Kan tinggal klik aja Plane-nya Masuk ke particle setting Particle properties Tinggal klik aja Icon plus Terus pilih hair Nah Mencoba kan ini Kayak rambut-rambut Kayak gini ya Klik aja advance Terus ubah renderingnya Terus ubah renderingnya Jadi object Karena kita akan duplikat object Klik aja eyedropper yang ada disini Dan klik yang cube-nya Dan ya ini dia hasilnya Sekarang cube kita bakal banyak banget Kayak gini Udah cuman gitu aja Kita juga bisa atur skalanya Atau scale-nya Kalau kita mainin scale-nya Kayak gini Kita juga bisa atur scale randomized-nya Dimana ini tujuannya buat kasih Bikin random objek-objek kita Biar gak datar kayak gitu aja Dan kan juga bisa setting number-nya Semisal ini Jadi kan angkanya kan seribu Yang dimana kotak-kotak ini tuh Isinya ada seribu Gitu Kan bisa setting semisal Jadi empat ribu Gitu kan Oh jadi berapa ribu Bisa kan setting disini Atau kan juga bisa setting Pake metode lain Setelah number-nya gue Setelah jadi 80 Kan scroll aja ke bawah Terus pilih yang namanya tuh Children Children Dan tinggal klik interpolated Nah interpolated ini sama aja kayak tadi Cuman dia bakal duplikat Lebih banyak lagi Dan pastikan Kalau kalian setting Semisal gue pake tiga Yang render amount-nya juga harus pake tiga Gitu Tadi kan gue juga pengen bahas Yaitu wave painting kan Nah jadi wave painting itu Tujuannya buat Mengatur posisi kotak-kotak ini Sesuai keinginan kita Ini kan masih random nih Jadi gimana cara settingnya Cara settingnya tuh gampang banget Kita scroll dulu Ke paling atas Particle systemnya Terus matiin dulu nih Icon ini Terus kita pergi ke edit mode dulu Dan pastikan kita ke face select Abis itu kita klik kanan Dan subdivide Kalau kalian subdivide Bakal muncul box kayak gini Kalian tinggal klik aja Dan ubah Ubah ini jadi sekitar 100 Ya cukup lah ya segini Abis itu kalian tinggal Klik edit mode Jadi wave painting Cara memperbedakan brushnya tuh Gampang banget Tinggal klik aja F Terus tinggal Geser aja mouse kalian Dan kalian tinggal Gambar aja kayak gini Nah Ini bakal ada perbedaan warna Warna biru ini Ini gak bakal ada objeknya Warna merah Ini penuh dengan objeknya Jadi tinggal kita gambar-gambar aja Semisal disini Semisal disini Semisal disini gitu kan Gambar-gambar ini Bakal kesimpan di satu grup Dan gimana cara ngeliat grupnya Tinggal klik aja yang Icon ini nih Object data properties Diklik Nah ini adalah Coretan kita tuh Bakal kesimpan di folder ini Kita bisa rename juga Semisal test gitu ya Jadi klik enter Kalau kita balik ke object mode Dan kita ke particle system lagi Kita nyalain lagi Particle systemnya Terus pergi ke Vertex group Dan density nya Kita pilih ke Group test tadi Dan ini dia Hasilnya Sekarang Sekarang kotak-kotaknya Bakal ngumpul di Tempat yang udah kita Warnain tadi Semisal kita balik lagi Ke wave painting Dan kita warnain Warnain kayak gini lagi Dan ya Sekarang aja udah bisa Ke gambar kayak gini Jadi kan bisa setting-setting aja Kita langsung aja Ke render preview Nah disini kan tinggal Klik aja kotaknya Dan kita pergi ke Material preview Dan klik yang new texture Nah kita klik base color nya Kita atur warnanya Semisal biru Nah udah deh Kalian juga bisa Kalian udah bisa Atur warnanya Seperti ini Semisal buat play nya juga Kita klik play nya Kita buat new texture Semisal kita pakai Warna hitam gitu ya Turin aja warna yang sini Nah kayak gitu Dan udah deh Jadi Ya kan kayak gini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton